Intro Pemerintah Kabupaten Nganjuk menggelar acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk di pendopo Kabupaten Nganjuk yang dipimpin langsung oleh Bupati Novi Rahman Hidayat. Turut hadir pada kesempatan tersebut Forkopimda, Panitia Seleksi JPT Segda, Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun, Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, serta seluruh camatan kepala OPD sekabupaten Nganjuk. Dalam sambutannya, Bupati Novi mengatakan bahwa ketujuh kandidat merupakan calon-calon terbaik. Dirinya melakukan dua analisis untuk memilih satu dari tiga nama calon sekda yang telah diseleksi oleh Pansel. Saya secara pegaji minta ketunjuk kepada Allah, mana yang terbaik untuk saya, untuk pemerintah Kabupaten Nganjuk, untuk kita semuanya, supaya pemerintah ini nanti jalan dengan baik. Nah, bagi umat muslim, yang tentunya ada tata cara yang harus kita lakukan, dan saya diantara jalan yang telah saya laksanakan, baik secara penilaian, secara evaluasi langsung lahirnya, dan semuanya, saya juga pasti minta ketunjuk kepada Allah SWT, semuanya yang terbaik, Alhamdulillah, inilah yang terbaik untuk kita. Jadi, macam-macam ya penilaian semuanya secara ini, yaitu baik ya. Pak Yassin sudah berpengalaman di UPBBB, dari tiga UPBBB yang sudah dilalami lepas, juga terbiasa, Pak Yassin Woprofi, dan dari hasil penilaian semuanya dari tim, ini juga penilaiannya termasuk memiliki seorang yang besar. Dan di masyarakat juga diterima. Calling yang saya sampaikan tadi, saya sempat melakukan calling secara diam-diam, dengan 100 sampling, jadi 80 persen memiliki Pak Yassin. Artinya, masyarakat, bukan masyarakat, dan diurkasi seluruh dinas ini kan dari seluruh ASF ini menerima 80 persen. Nah, ini juga saya jadikan sebagai referensi saya dalam perangkat. Sehingga saya nanti begitu memiliki sehingga para AS dan Jika Pak Yassin ini sudah bisa menerima keberatanan Pak Yassin berarti segala. Saya katakan semuanya, bahwa proses pemilihan ini free. Tidak ada proses-proses intervensi dari manapun. Saya katakan istri saya saja tidak tahu, apalagi orang lain. Pak Wabub saja tidak tahu juga. Sehingga keputusan ini adalah murni keputusan saya tanpa ada intervensi dari pihak-pihak mereka. Apa yang harus dikerjakan kalau waktu jangka teman-teman? Ada nggak target-target khusus? Yang pertama, itu yang saya katakan pada beliau nantinya ini. Yang pertama, harus memperkuat kinerja-kinerja misi supaya betul-betul bisa mencapai disini-misi yang kami buat di sana. Kemudian yang kedua, betul-betul merealisasi lima proyek strategis masyarakat yang satu ini sudah masuk di Kepatulaju melalui usaha penyakit pusat. Kemudian yang ketiga, saya sudah harap juga nanti Pak Yassin terus menjalin sinetisitas dengan Korkopimda. Baik intelektisnya eksekutif, legislatif, dan bikin efektif. Ini harus dijalin kerjasama yang baik supaya terjenin hamba tengganju ini yang terbetul-betul diperlukan yang menemani dan menemani kembali yang ada. Itu selesai kembali yang ada. Karena teknisnya itu masih berhasil. Sementara, Muhammad Yassin sekretaris daerah yang baru dilantik mengatakan bahwa ada amanat baru yang dirinya terima setelah dilantik sebagai sekretaris daerah. Selain itu, butuh koordinasi dengan semua elemen dan pihak agar semua program bisa dijalankan dengan baik. Kalau rasanya enggak ada, sama saja. Saya itu jadi setat, jadi kepala dinas, jadi terdiri sama saja. Tapi ada sesuatu beban yang harus kita selesaikan setelah mendapatkan amanat sebagai sekretaris. Karena apapun, kita harus menjadi orang yang bermanfaat apalagi setelah diberi amanat itu. Maka nanti paling tidak kerjasama kalian semuanya itu sangat kami harapkan demi kebaikan lanjut ke sana. Menjauh-menjauh yang berjalan sesuai dengan tugas yang disampaikan tadi, perlu adalah koordinasi pada semua elemen, semua pihak. Koordinasi bagian yang harus kami upayakan agar semua program itu bisa berjalan dengan baik. yang jelas. Ya, yang jelas, itu kan cuma pada setiap tahun punya baksin ada rencana yang telah dijadikan untuk mencapainya visi-misi Pak Tupak. Maka kami akan membantu bagaimana agar visi-misi itu bisa tercapai. Dari Pendopo Kabupaten Nganjuk, Kabar Nganjuk melaporkan. Terima kasih.